Saya sendiri, Elang Dimas Haditya, dan teman-teman saya yaitu ada Argi Danuseto dan Muhammad Wahyudi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada chapter 14 bisnis internasional, yaitu International Organization Design and Control. Oke. Nah, yang akan kita bahas pada, yang akan kami bahas pada presentasi hari ini, yaitu ada yang pertama, The Nature of International Organization Design, Global Organization Designs, Related Issues in Global Organization Designs, The Control Function in International Business, dan yang terakhir adalah Managing the Control Function in International Business. Nah, langsung masuk ke bagian yang pertama ya, ada The Nature of International Organization Design. Nah, The Nature of International Organization Design. Organization Design atau struktur organisasi adalah pola keseluruhan dari komponen struktural dan konfigurasi yang digunakan untuk mengelola keseluruhan organisasi. Nah, desain organisasi juga merupakan kendaraan dasar yang melaluinya strategi pada akhirnya diimplementasi. Nah, diimplementasikan dan melalui pekerjaan, dan di mana pekerjaan organisasi benar-benar tercapai. Nah, desain yang sesuai untuk organisasi tertentu bergantung kepada yang pertama ada ukuran perusahaan, kedua ada strategi, yang ketiga teknologi perusahaan, selanjutnya ada lingkungan perusahaan, dan yang terakhir ada budaya, negara, tempat perusahaan beroperasi. Jadi, ada kelima pertimbangan untuk memilih desain yang sesuai untuk organisasi, terutama pada perusahaan multinasional. Nah, yang menjadi catatan yaitu desain organisasi ini adalah proses yang berkelanjutan. Manager mengubah desain perusahaan mereka hampir secara terus-menerus. Satu studi menemukan bahwa sebagian besar perusahaan dan divisi perusahaan besar membuat perubahan desain moderat atau perubahan desain besar sekitar sekali setahun, atau sekali setahun, dan satu atau lebih desain besar berubah setiap 4 hingga 5 tahun. Nah, perubahan ini seringkali diakibatkan oleh perubahan dalam strategi perusahaan seperti itu. Berikutnya ada, perusahaan tidak dapat berfungsi kecuali berbagai komponen strukturalnya dipasang dengan tepat. Melalui desainnya, perusahaan dapat melakukan 4 hal. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya organisasi, memberikan tugas kepada karyawannya, menginformasikan karyawan tentang aturan, prosedur, dan harapan perusahaan tentang kinerja karyawan. Lalu yang terakhir adalah mengumpulkan dan menyirimkan informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan pengendalian organisasi yang efektif. Nah, ketika penjualan ekspor suatu perusahaan menjadi lebih signifikan, langkah selanjutnya biasanya adalah membuat Departemen Ekspor terpisah. Nah, perusahaan menanggapi tantangan dalam mengendalikan bisnis internasional yang sedang berkembang dengan mengubah desain organisasi mereka melalui pembentukan divisi internasional yang menghususkan diri dalam mengelola operasi asing. Nah, Departemen Ekspor sendiri ini bertanggung jawab untuk mengawasi operasi internasional, memasarkan produk, proses pemesanan, bekerja dengan distributor asing, dan mengatur pembiayaan bila diperlakukan. Nah, perusahaan menanggapi tantangan dalam mengendalikan bisnis internasional yang sedang berkembang dengan pembentukan divisi internasional. Nah, divisi internasional memungkinkan perusahaan untuk memusatkan sumber daya dan membuat program khusus yang ditargetkan pada aktivitas bisnis internasional sekaligus menjaga aktivitas tersebut dipisahkan dari aktivitas domestik perusahaan yang sedang berlangsung. Seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke materi global organization design. Sebagai perusahaan yang berevolusi dan berorientasi domestik, menjadi operasi internasional menjadikan MNC atau Multinational Corporation sejati dengan aspirasi global biasanya meninggalkan pendekatan divisi internasional. Sebagai gantinya, divisi itu biasanya menciptakan desain organisasi global untuk mencapai sinergi di antara operasi-operasinya yang berjauhan dan untuk mengimplementasikan strategi organisasinya. Ini ada tiga pengetahuan yang harus dihadapi MNC untuk bersaing secara efektif pada skala internasional. Yang pertama, pengetahuan area atau area knowledge. Nah, di sini manajer harus memahami kondisi budaya, komersial, sosial, dan ekonomi di setiap pasar negara tuan rumah tempat perusahaan melakukan bisnis. Yang kedua ada pengetahuan produk atau product knowledge. Manajer harus memahami faktor-faktor seperti tren teknologi, kebutuhan pelanggan, dan kekuatan kompetitif yang mempengaruhi barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Pengetahuan yang ketiga yaitu ada pengetahuan fungsional atau functional knowledge. Di sini, manajer harus memiliki akses ke rekan kerja dengan keahlian dalam fungsi bisnis dasar seperti produksi, pemasaran, keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan teknologi informasi seperti itu. Nah, desain global yang dipilih MNC akan mencerminkan kepentingan relatif dari masing-masing tiga jenis pengetahuan dalam organisasi perusahaan, serta kebutuhannya untuk koordinasi di antara unit-unitnya, sumber keunggulan spesifik perusahaannya, dan filosofi manajerial tentangnya posisi dalam ekonomi dunia. Nah, MNC biasanya mengadaptasi salah satu dari tiga filosofi manajerial yang mengarahkan pendekatan mereka kepada fungsi-fungsi perusahaan seperti desain organisasi dan marketing. Nah, di sini ada tiga pendekatan. Yang pertama yaitu etnocentric approach. Nah, etnocentric approach ini digunakan oleh perusahaan yang beroperasi internasional memiliki cara yang sama dengan cara mereka beroperasi secara domestik. Berikutnya ada polycentric approach. Nah, di sini pendekatan ini digunakan oleh perusahaan yang mengkustomisasi operasi mereka untuk setiap pasar asing yang mereka layani. Yang pendekatan ketiga yaitu ada geocentric approach. Digunakan oleh perusahaan yang menganalisasi kebutuhan pelanggan mereka di seluruh dunia, lalu mengadaptasi operasi yang terstandarisasi untuk seluruh pasar yang mereka layani. Nah, di sini ada beberapa jenis dari global organization design. Yang pertama ada global product design. Bentuk desain, global product design itu adalah bentuk desain organisasi yang paling umum diadopsi oleh MNC. Nah, global product design menentukan takut jawab di seluruh dunia untuk produk tertentu untuk memisahkan divisi operasi di dalam perusahaan. Nah, desain ini sangat cocok untuk perusahaan yang memiliki lini produksi yang beragam atau ketika lini produk terjual pada pasar yang beragam, sehingga membuat kebutuhan untuk koordinasi antara lini produk menjadi tidak penting seperti itu. Berikutnya ada global area design. Global area design mengelola aktivitas perusahaan di sekitar area tertentu atau wilayah tertentu di dunia. Pendekatan ini berguna untuk perusahaan dengan filosofi perusahaan yang polisentrik atau multi-domestik. Nah, rancangan kawasan global atau global area design sangat berguna untuk perusahaan yang strateginya digerakkan oleh pemasaran daripada didasarkan pada efisiensi manufaktur atau inovasi teknologi atau perusahaan yang kekuatan kompetitifnya terletak pada reputasi produk bermereknya. Untuk lebih lanjutnya, fokus geografis dari design ini memungkinkan perusahaan mengembangkan keahlian tentang pasar lokal. Manager area dapat dengan bebas mengadaptasi produk perusahaan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan dapat dengan cepat menanggapi perubahan di pasar lokal. Mereka juga dapat menyesuaikan bauran produk yang mereka tawarkan di dalam area tertentu. Nah, di sini ada contoh bentuk dari global product design dan global area design. Kita lanjut lagi, ada global functional design. Global functional design meminta perusahaan untuk menciptakan departemen atau divisi yang memiliki tanggung jawab di seluruh dunia untuk fungsi organisasi umum. Contohnya keuangan, operasional, pemasaran, research and development, dan management sumber daya manusia atau OECR. Lalu ada global customer design. Global customer design digunakan ketika sebuah perusahaan melayani pelanggan atau kelompok pelanggan yang berbeda dengan tiap-tiapnya membutuhkan perhatian khusus dari pakar atau ahli tertentu. Nah, desain dari global customer design ini berguna ketika berbagai kelompok pelanggan yang ditargetkan oleh satu perusahaan ini sangat beragam sehingga membutuhkan pendekatan pemasaran yang berbeda seperti itu. Ini ada contoh dari global functional design ya. Ini contoh-contoh, contoh apa bentuk-bentuk dari global organization design bisa dicek ya di e-book karena saya ngambilnya juga dari e-book. Ini ada contoh dari global customer design. Nah, berikutnya kita masuk ke global matrix design. Nah, global matrix design ini merupakan bentuk yang paling rumit dari desain organisasi internasional lainnya. Nah, global matrix design merupakan hasil dari melapiskan satu bentuk desain organisasi di atas bentuk yang sudah ada dan berbeda. Desain yang dihasilkan biasanya cukup lancar dengan dimensi matrix baru yang dibuat, diturunkan skalanya, dan dihilangkan sesuai kebutuhan. Nah, keuntungan dari desain matrix global adalah membantu menyatukan keahlian fungsional, area, dan produk perusahaan ke dalam tim untuk mengembangkan produk baru atau menanggapi tantangan baru di pasar global. Desain matrix global dengan demikian meningkatkan fleksibilitas organisasi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan desain fungsional, area, pelanggan, dan organisasi produk sesuai kebutuhan sekaligus meminimalkan kerugian masing-masing. Lalu berikutnya adalah hybrid global design. Nah, kebanyakan perusahaan membuat desain hybrid yang paling cocok dengan tujuan mereka sesuai dengan ukuran perusahaan, strategi, teknologi, lingkungan, dan budaya perusahaan mereka. Nah, kebanyakan multinational corporation ini memiliki kecenderungan untuk menyatukan seluruh elemen dari bentuk-bentuk desain organisasi yang lain. Seperti itu. Nah, ini ada contoh dari global matrix design. Bisa dilihat ya kenapa di situ sangat kompleks. Lalu ada, oh ini global, eh ini hybrid global design ya. Di situ salah captionnya. Oke, mungkin kita bisa masuk ke materi ketiga. Oke, selanjutnya related issues in global organization design atau isu-isu terkait dalam desain organisasi global. Yang pertama, sentralisasi versus desentralisasi. Ketika merancang organisasinya, perusahaan multinational harus membuat keputusan yang penting tertentu yang menetapkan tingkat otonomi, kekuasaan, dan pengendalian yang akan diberikan ke anak perusahaannya. Akan tetapi, keputusan untuk memilih salah satu diantaranya sering menghalangi kemampuan manajer anak perusahaan dalam memberikan tanggapan terhadap perubahan kondisi pasar lokal dengan cepat dan efektif. Karena, baik sentralisasi maupun desain organisasi memberikan manfaat yang menarik terhadap perusahaan, kebanyakan perusahaan secara berkesinambungan memadukan keduanya untuk mencapai hasil yang terbaik menurut strategi keseluruhan perusahaan. Contohnya adalah Toyota. Toyota telah lama dikenal karena desain organisasinya yang tersentralisasi dan relatif kurangnya otonomi yang diberikan kepada manajer di luar negara, di luar Jepang. Menariknya, pada awal tahun 2013, Toyota mengumumkan perubahan besar dalam desain yang dimaksudkan untuk mendorong otonomi yang cukup besar kepada para manajer negara. Salah satunya adalah James Lance, yang sebelumnya merupakan kepala penjualan dan pemasaran Toyota di Amerika Serikat namun kemudian dia dipromosikan dan diberi tanggung jawab tambahan untuk pengembangan dan manufaktur kendaraan. Nah, kedepannya dia dan tim akan memimpin dan memiliki otoritas yang jauh lebih besar daripada sebelumnya untuk menjalankan bisnis Toyota di AS yang menurut perusahaan perubahan paling baik. Next. Peran Dewan Direksi Anak Perusahaan Nah, sebuah perusahaan MNC memberikan setiap subsidi dirinya atau ke anak perusahaannya keleluasan dalam menjalankan operasi di negara tempat anak perusahaannya berada. Hal ini dilakukan untuk membatasi kewajiban subsidiari dan memungkinkan subsidiari memperoleh status sebagai warga negara. Hal, banyak negara mengharuskan perusahaan termasuk subsidiari yang dimiliki oleh perusahaan asing MNC agar mempunyai Dewan Direksi. Nah, isu yang banyak adalah MNC memandang penciptaan Dewan Direksi pada subsidiari sebagai rencana pengatih dan karena itu memberikan wunang nyata yang sedikit atau sedikit memperdayakan Dewan Direksi dengan wunang membuat keputusan penting. Nah, memberdayakan Dewan Anak Perusahaan mampu mempromosikan desentralisasi. Anak perusahaan asing mungkin memerlukan otoritas untuk bertindak cepat dan tegas tanpa harus meminta persetujuan perusahaan. Juga jika MNC mendesentralisikan otoritas ke tingkat lokal, Dewan Aktif memberikan akuntabilitas yang jelas dan link pelaporan kembali ke kantor perusahaan. Nah, beberapa MNC juga menemukan bahwa menunjuk warga lokal terkemuka ke Dewan Anak Perusahaan sangat membantu dan menjalankan bisnis di negara asing. Anggota ini dapat membantu anak perusahaan mengintegrasikan dirinya ke dalam komunitas bisnis lokal dan dapat menjadi sumber informasi yang efektif untuk perusahaan pusat dan anak perusahaan tentang bisnis lokal dan kondisi politik. Misalnya, pejabat bisnis lokal terkemuka Dewan Anak Perusahaan Apple di Jepang adalah kunci sukses awal perusahaan pasar di Jepang. Mereka meningkatkan kredibilitas produk Apple di negara di mana koneksi dan status perusahaan merupakan alat pemasaran yang penting. Sementara penunjukkan mereka menunjukkan komitmen jangka panjang Apple terhadap pasar Jepang. Dewan Anak Perusahaan juga membantu memantau praktik tanggung jawab etis dan sosial anak perusahaan. Namun, dapat kerugian potensial dan memperdayakan Dewan Anak Perusahaan adalah bahwa anak perusahaan mungkin menjadi terlalu independen karena Dewannya mengambil otoritas substansi dan dengan demikian gagal untuk mempertahankan tingkat akuntabilitas yang diinginkan kepada perusahaan induknya. Next. Selanjutnya adalah koordinasi dalam organisasi global. Penciptaan struktur yang efektif dalam perusahaan internasional harus dilengkapi dengan kebutuhan koordinasi yang baik. Koordinasi adalah proses menghubungkan, memadukan fungsi-fungsi dan aktivitas dari berbagai kelompok, unit, dan divisi. Nah, kebutuhan organisasi beragam sebagai fungsi saling ketergantungan di antara divisi dan fungsi perusahaannya. Dengan lain kata, semakin tinggi tingkat saling ketergantungan di antara fungsi dan divisi, maka kebutuhan banyak koordinasi. Maka lebih banyak koordinasi yang perlu dilakukan di antara divisi dan fungsi tersebut. MNC dapat menggunakan salah satu dari berbagai strategi untuk mencapai dan mengelola tingkat koordinasi yang mereka inginkan. Hierarki organisasi ini sendiri adalah salah satu cara untuk mengelola saling ketergantungan dan memindahkan koordinasi. Perusahaan organisasi yang secara jelas menentukan semua hubungan pelaporan dan arah pengaruh memfasilitasi koordinasi karena setiap manajer tahu bagaimana menyalurkan komunikasi, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Banyak juga perusahaan mengembangkan gugus tugas atau tax force untuk melaksanaan pekerjaan yang membutuhkan kolaborasi yang tinggi. Dalam hal ini, unit atau divisi menugaskan seseorang yang cakap sebagai wakil dari divinya untuk berpartisipasi dalam gugus tugas atau tax force sebut. Nah, selain itu, beberapa perusahaan multinationals juga menggunakan mekanisme koordinasi informal. Nah, jaringan kerjaan manajemen informal dapat dikembangkan secara efektif. Nah, suatu jaringan manajemen adalah sekelompok manajer dari berbagai penjuru dunia yang dihubungkan satu dengan yang lainnya melalui suatu cara tertentu. Hubungan atau kontak ini dilakukan melalui program pelatihan bersama, jaringan internet, perjalanan bersama, pertemuan berkala, pengalaman gugus tugas, dan lainnya. Nah, suatu jaringan manajemen informal sangat berguna untuk menotong jalur birokrasi dan percepat komunikasi dan pembuatan keputusan. Selanjutnya, ada control function in international business. Pengendalian merupakan proses pemantauan kinerja yang sedang melangsung dan membuat berbagai perubahan yang dianggap perlu supaya menjaga organisasi agar tetap bergerak menuju sasaran kinerja yang ditetapkan. Nah, ada tiga level pengendalian dapat diimplementasikan dalam business internasional, yaitu level strategi, organisasi, dan operasi. Yang pertama, strategi kontrol. Pengendalian ini dimaksudkan untuk memantau baik seberapa bagus perusahaan internasional merumuskan strategi dan seberapa bagus perusahaan mengimplementasikan strategi tersebut. Pengendalian strategis dengan demikian berfokus pada seberapa baik perusahaan mengdefinisikan dan mempertahankan seklarasan strategis yang diinginkan dengan lingkungan perusahaan dan seberapa efektif perusahaan menetapkan dan mencapai tujuan strategisnya. Kontrol strategis juga memainkan peranan utama dalam keputusan dibuat perusahaan tentang masuk dan ekspansi pasar luar negeri. Hal ini terutama ketika pasar memiliki potensi dan ketidakpastian serta resiko yang cukup besar. Seringkali aspek yang penting dari pengendalian strategis adalah pengendalian sumber daya keuangan perusahaan internasional. Uang adalah kekuatan pendorong dari setiap organisasi, baik uang itu dalam bentuk keuntungan atau arus kas untuk memastikan bahwa biaya yang sedang berjalan dapat ditutup. Selain itu, jika perusahaan memiliki pendapatan surplus, manajer harus memastikan bahwa dana tersebut diinvestasikan dengan bijak untuk memaksimalkan pembayaran mereka bagi perusahaan dan pegang sahabatnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan internasional untuk mengembangkan dan memelihara sistem akutansi yang efektif. Nah, sistem seperti itu harus memungkinkan manajer untuk sepenuhnya memantau dan memahami dari mana pendapatan perusahaan berasal di setiap pasar tempat perusahaan beroperasi, untuk mengacak dan mengevaluasi semua biaya dan pengarangnya dan untuk melihat bagaimana bagian-bagiannya berkontribusi pada keseluruhan profitabilitasnya. Selanjutnya, organisational control. Pendalian ini berfokus pada perancangan organisasi dan terdapat tiga jenis organisational. Jenis paling umum dari pendalian organisasi adalah pendalian terdesentralisasi yang disebut responsibility center control atau pendalian pusat perusahaan. Dengan pengendalian ini, perusahaan terlebih dahulu mengidentifikasi pusat-pusat tanggung jawaban. Lalu, perusahaan mengevaluasi pusat untuk mengetahui berapa efektif masing-masing pusat tanggung jawaban tersebut mencapai tujuan strategisnya. Contohnya adalah Nestle, menggunakan kontrol pusat tanggung jawaban untuk setiap penduduknya seperti Poland Spring, Alkan Labs, dan Nestle Round 3. Anak perusahaan ini secara rutin memberikan data kinerja keuangan ke kantor pusat perusahaan. Manager di Poland Spring misalnya mengajukan laporan triwulan ke kantor pusat Nestle di Swiss, sehingga kantor pusat dapat mengikuti pengembangan anak perusahaan AS tersebut. Dengan membuat setiap anak perusahaan di definikan sebagai unit yang terpisah dan berbeda, dan mempunyai masing-masing untuk menggunakan sistem kontrol yang paling sesuai dengan lingkungan kompetitifnya sendiri, manager perusahaan di Swiss dapat melihat bagaimana kinerja setiap unit dalam konteks pasarnya sendiri. Setiap laporan itu harus berisi informasi dasar seperti penjualan, keuntungan, tapi masing-masing juga memiliki entri unik yang mencerminkan masing-masing anak perusahaan dan pasarnya. Lalu selanjutnya generic organizational control atau pengendalian organisasi umum, yaitu sistem pengendalian yang dipakai sama untuk setiap unit atau operasi dan tempat undangnya biasanya berada di kantor pusat perusahaan. Nah pengendalian organisasi umum ini biasanya digunakan oleh perusahaan internasional yang mengejar strategi serupa di setiap pasar tempat mereka bersaing. Karena tidak ada variasi strategis antara pasar, kendali pusat tanggung jawab menjadi tidak tepat. Perusahaan mampu menerapkan standar pengambilan keputusan dan pengendalian terpusat yang sama untuk kinerja strategis setiap unit atau operasinya. Misalnya, United Distiller PLC memasarkan lini produk bourbonnya di Amerika, Serikat, Jepang, dan seluruh Eropa. Nah karena lini produk pada dasarnya sama di setiap pasar dan karakteristik konsumennya sedikit berada di seluruh pasar. Nah perusahaan menggunakan metode kontrol yang sama untuk setiap pasarnya. Dan yang ketiga adalah pengendalian proses perencanaan. Menuntut perusahaan mengkonsentrasikan sistem pengendalian organisasi pada mekanisme dan proses segelahnya yang dipakai oleh perusahaan untuk mengembangkan rencana strategis. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa jika perusahaan mengontrol strategisnya, hasil yang dindingkan akan lebih mudah, akan lebih mungkin diperoleh. Setiap unit bisnis kemudian dapat lebih berkonsentrasi pada penerapan strategisnya daripada mengkhawatirkan hasil dari strategi tersebut. Next. Nah, the control function in international business yang ketiga adalah operation control. Pengendalian ini berfokus pada sistem dan proses operasi baik dalam perusahaan maupun anak perusahaan serta unit-unit operasinya. Perusahaan juga memerlukan sistem pengendalian operasi untuk setiap fasilitas produk, pusat distribusi, dan pusat administrasinya. Pengendalian strategis seringkali melibatkan periode yang waktu yang beberapa tahun, sementara kontrol organisasi mungkin berhubungan dengan periode beberapa tahun atau bulan. Kontrol operasi bagaimanapun melibatkan periode waktu yang relatif singkat. Berurusan dengan komponen kinerja yang perlu dinilai secara teratur, mungkin setiap hari atau bahkan setiap jam, sistem pengendalian operasi juga cenderung lebih spesifik dan berfokus dari pada sistem pengendalian strategis dan organisasinya. Next. Oke, selanjutnya ada managing the control function in international business. Yang pertama itu ada establishing international control system. Di sini ada empat langkah. Yang pertama itu ada set control standard for performance. Di sini maksudnya adalah sebuah perusahaan itu menentukan sebuah standar atau target atau tingkatan kinerja yang ingin dicapai atau coba perusahaan kendalikan. Standar pengendaliannya sendiri itu harus objektif dan konsisten dengan tujuan perusahaan. Misalnya sebuah perusahaan mendirikan anak perusahaan baru, di mana standar kinerja yang ditentukan, contohnya yang pertama ada produktivitas dan kualitas di pabrik baru, akan melebihi tingkat di pabrik perusahaan yang telah ada. Lalu contoh lainnya, yang kedua ada setelah periode awal 90% dari semua posisi manajemen di pabrik akan diisi oleh manajer lokal. Yang ketiga, pabrik akan memperoleh setidaknya 80% sumber dayanya dari pemasok lokal atau tempat perusahaan itu beroperasi. Lalu yang terakhir ada pabrik akan memproduksi dan menjual 100 ribu unit per bulan. Di langkah yang kedua, kita itu menentu mengukur kinerja sesungguhnya. Pada langkah kedua ini, dalam menciptakan sistem kendali internasional, yang dikembangkan adalah ukuran yang valid dari komponen kinerja yang dikendalikan beberapa elemen kinerja relatif, mudah, dan langsung diukur. Jadi dalam mengukur sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama itu yang mudah diukur, contohnya ada output aktual, produktivitas kerja, kualitas produk, penjualan unit, limbah material, biaya perjalanan, dan lain-lainnya. Nah untuk komponen yang diukur itu contohnya adalah citra perusahaan, perilaku manajerial yang etis, motivasi karyawan, dan sejenisnya. Lalu yang ketiga. Yang ketiga itu compare performance against standard. Langkah ketiga dalam membangun sistem kendali internasional adalah membandingkan kinerja yang diukur pada langkah sebelumnya. Nah dengan standar kendali asli yang telah didefinisikan sebelumnya, sekali lagi ketika standar pengendalian bersifat langsung dan objektif, objektif serta kinerja relatif mudah untuk dinilai, perbandingan akan menjadi mudah. Nah contoh perbandingan yang mudah itu, jadi kita menentukan tadi kan standarnya 100 ribu. Nah output aktual dari penjualan contohnya dari perusahaan yang telah kita dirikan itu hanya 80 ribu. Nah jadi kan di sini kuantitasnya itu sangat jelas, jadi perbandingannya itu mudah diukur. Nah untuk contoh lain yang perbandingannya sangat sulit adalah misalkan penjualan secara signifikan naik 4 persen. Nah perbandingan ini itu sangat ambigu jika dibandingkan dengan standar kinerja yang tadi telah ditetapkan. Lalu yang keempat itu respon to deviation. Langkah keempat dan terakhir dalam membangun sistem kendali internasional adalah menangani penyimpangan yang diamati pada langkah ketiga. Salah satu hasil yang berbeda dapat terjadi saat membandingkan standar kendali dan kinerja aktual. Misalnya standar kendali telah dipenuhi itu ketika mendekati standar kinerja 100 ribu itu. Misalnya di sini contohnya ada 99.980 unit. Lalu untuk yang masih belum memenuhi itu produksinya penjualannya sekitar 62.300 unit. Dan untuk yang melebihi itu ada sekitar 140.329 unit. Nah selanjutnya setelah kita menentukan 4 langkah tersebut, kita itu bisa melakukan 3 hal di bawah ini. Yang pertama change standar. Ketika perusahaan telah beroperasi beberapa bulan dan perhitungan penjualannya itu per bulan. Jadi yang setiap bulan itu dibandingin. Nah kalau setiap bulan emang penjualan perusahaan itu di bawah standar yang ditentukan berarti itu kita lebih baik mengganti standarnya. Namun ketika penjualan setiap bulannya itu fluktuatif, naik turun. Jadi kita itu harus melakukan pilihan kedua yaitu menggunakan deviasi. Nah untuk yang pilihan ketiga ini ketika perusahaan itu telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Bisa di next. Selanjutnya ada managing the control function in international business. Yang pertama ada accounting system. Akutansi adalah sistem kokehensif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan data tentang sumber daya keuangan perusahaan. Prosedur akutansi diatur secara ketat dan harus mengikuti metode yang telah ditentukan pemerintah nasional. Nah tujuannya akutansi sistem ini disesuaikan sama tempat sebuah perusahaan beroperasi itu adalah biar perusahaan itu lebih mudah membandingkan kinerjanya dengan perusahaan-perusahaan lokal yang sejenis gitu. Dan juga untuk memudahkan terkait operasional perusahaan itu sendiri. Karena jika terjadi perbedaan itu takutnya juga enggak dibolehin sama tempat negara perusahaan beroperasi tersebut. Nah masalahnya itu kadang muncul. Misalnya seperti yang sering terjadi pada perusahaan harus melihat catatan akutansi dengan prosedur setempat yang mendominasi rekeningnya dalam mata uang lokal untuk memenuhi peraturan pemerintah dan kebutuhan manajer lokal. Nah selain itu juga akutansi ini tuh digunakan untuk kebutuhan siapa aja sih kalau disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya investor, terus regulator, dan pemungut pajak di negara tempat perusahaan beroperasi. Lalu yang kedua ada prosedur. Kebijakan prosedur, operasi standar, aturan, dan regulasi semuanya membantu manajer menjalankan fungsi kontrol. Misalnya perusahaan dapat menetapkan kebijakan bahwa setidaknya 75% bahan mentah yang dibelinya harus diperoleh dari pemasok lokal. Kebijakan ini memandu manajer pabrik dalam membuat keputusan dan alokasi pembelian. Perusahaan juga dapat memiliki aturan bahwa setiap karyawan yang dipindahkan ke unit asing harus mencapai kemahiran dasar dalam bahasa lokal dalam waktu 6 bulan. Aturan ini akan berfungsi sebagai ukuran yang berkelanjutan dan mudah direferensikan tentang apa yang diharapkan. Nah saya ambil contoh disini yang tadi kemahiran dalam bahasa lokal. Jadi misalkan kita mendirikan sebuah perusahaan, bukan di negara asal kita, kita harus memiliki prosedur atau syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang karyawan untuk dikirimkan sebagai perwakilan dari perusahaan baru yang didirikan di negara lain. Sehingga tidak terjadi kesulitan dalam berkomunikasi serta mengoperasikan perusahaan tersebut karena itu kan orang tersebut sebagai perwakilan. Bisa di next. Selanjutnya ada performance ratio. Perusahaan internasional juga menggunakan berbagai rasio kinerja untuk mempertahankan kendali. Rasio kinerja adalah indeks kinerja numerik yang ingin dipertahankan perusahaan. Rasio kinerja umum yang digunakan oleh banyak perusahaan adalah perputaran persediaan. Kenapa sih perputaran persediaan yang menjadi inti dari performance ratio gitu? Karena menyimpan persediaan yang berlebihan itu tidak berfungsi karena akan mengikat sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk tujuan yang berbeda. Dan karena semakin lama bahan berada dalam persediaan, itu tuh kemungkinan barang tersebut akan mengalami kerusakan dan kerugian karena lamanya disimpan. Next. Selanjutnya ada managing the control function in international business. Pertama, resistance to control. Orang-orang di perusahaan internasional mungkin menolak kendali karena berbagai alasan. Salah satunya alasan potensialnya adalah kontrol berlebihan di mana perusahaan mencoba untuk menggunakan lebih banyak kendali atas individu daripada yang mereka anggap pantas. Menurut definisi, kontrol mengatur dan membatasi perilaku. Kebanyakan orang menerima ini dalam yang mereka anggap sebagai batasan yang masuk akal. Dengan batasan yang sebagian ditentukan oleh konteks budaya. Nah, disini tuh kan contohnya konteks budaya. Dari contoh di buku tuh ada contohnya kalau orang-orang Paris ketika mereka bekerja pada perusahaan luar yang beroperasi di negaranya. Nah, mereka tuh ingin memanjangkan kumis. Namun karena ada larangan hal tersebut, banyak pekerjanya tuh yang mogok bekerja karena peraturannya tuh terlalu membatasi bagi si karyawan yang memiliki budaya memanjangkan kumis tersebut. Next. Yang kedua ada overcoming resistensi kontrol. Meskipun tidak ada metode yang dijamin untuk menghilangkan resistensi terhadap kontrol, ada beberapa yang dapat membantu meminimalkannya. Metode yang tepat serta kemungkinan keefektifannya akan bervariasi menurut budaya. Dalam banyak budaya, misalnya salah satu cara efektif untuk mengatasi penolakan terhadap kendali adalah dengan mendorong partisipasi. Nah, contoh disini tuh kenapa partisipasi? Karena dengan kita mengajak orang-orang lokal yang bekerja di perusahaan kita, kita tuh bisa mendengar aspirasi mereka tentang apa yang mereka harapkan dari perusahaan ketika perusahaan beroperasi gitu. Apakah kebijakan yang perusahaan buat itu telah sesuai dengan keinginan mereka juga sih. Jadi telah mencapai kesepakatan antara orang-orang yang lokal ini dengan perusahaan. Next. Oke, tadi presentasi dari kelompok kami ya. Mungkin kami bisa masuk ke sesi tanya jawab. Tapi di tempat saya lagi azan, mungkin kita nunggu dulu ya sebentar. Nunggu azan selesai. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 middle, low to middle jadi misalnya kayak operations itu sifatnya misalnya kayak kontrol terhadap karyawan yang melakukan shift malam, shift pagi, kemudian kontrol harian, operasi, kayak gitu, itu kan gak mungkin CEO langsung turun tangan ke sana melakukan pengawasan jadi itu yang levelnya middle to low manager sedangkan kalau yang organization itu levelnya middle manager, kemudian kalau yang strategic itu sifatnya top level, karena kalau yang strategic itu dia akan berkaitan dengan visi dan misi perusahaan dimana kan gak mungkin itu manager low atau middle manager yang melakukan kontrol gitu, jadi apa namanya kontrol ini kan ada tiga kan, strategic kemudian organizational kemudian operations gitu, jadi ini perusahaan itu bisa melakukan ketiga kontrol ini secara bersamaan dan memang akan sewajarnya melakukan secara bersamaan tapi tergantung scoopnya, jadi kalau yang strategic berarti yang dikontrol adalah sesuatu yang sifatnya strategis gitu kemudian kalau organizational yang sifatnya tidak strategis tapi juga bukan yang sifatnya taktis seperti yang di operations karena kalau yang operations itu kan lebih taktis ya lebih harian aktivitas harian gitu kalau yang organizational bisa jadi ya sifatnya apa namanya jangka waktu menengah ya jadi kalau misalnya diperhatikan kalau kita mendefinisikan itu berdasarkan jangka waktu maka kontrolnya itu atas perencanaan jangka menengah gitu, itu yang di level organisasi terus kalau yang operational pasti yang jangka pendek jangka pendek misalnya tadi produksi harian mingguan, bulanan kemudian apa pembagian pekerja harian kemudian aktivitas-aktivitas yang sifatnya harian tapi kalau yang strategis itu yang jangka panjang kayak visi dan misi kemudian kebijakan yang sifatnya strategis merger, akuisisi itu di level strategis jadi ini kalau misalnya kekurangan dan kelebihan ini agak pertanyaannya itu agak itu ya apa namanya aneh gitu kalau misalnya ditanya kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing kontrol karena semua perusahaan pasti melakukan ini level gitu level di mana perusahaan pasti melakukan ketiga kontrol tersebut tergantung scoopnya itu di ruang lingkup apa bisa dipahami enggak? bisa bu bisa bu gitu oke bisa dilanjutkan oke makasih udah dilengkapi ya bu selanjutnya ada pertanyaan dari Nilam Cahya perwakilan dari kompok 3 pada slide 28 yaitu Establishing International Control System apakah semua perusahaan mengacu pada step-step dalam kontrol sistem ini lalu apakah yang terjadi ketika perusahaan tidak melaksanakan step demi step dengan baik dan benar kalau menurut saya ya jadi kan Establishing International Control System ini namanya doang internasional tapi yang melakukan itu tetap perusahaan itu sendiri jadi jaduhnya ke internal nah tergantung dari perusahaan juga jadi ini tuh Internasional Control System yang tadi saya presentasikan itu sebagai secara garis besar aja gitu kalau di perusahaan internasional rata-rata pasti ada komponen-komponen ini nah jika perusahaan misalnya perusahaan Nilam sendiri gitu yang ingin menciptakan control sistemnya sendiri yang sesuai gitu untuk memenuhi targetnya itu enggak masalah enggak ngikutin ini atau nambahin ini maupun ngurangin ini nah jika kita ngikutin ini tapi kita melaksanakan step dan stepnya tuh tidak baik dan benar apa yang terjadi gitu nah itu tuh biasanya kinerja atau performa yang ingin dicapai perusahaan itu atau juga misalkan tidak benar gitu misalkan dari step satu langsung lengkap ke step tiga nah itu kan enggak lengkap jadi enggak mungkin karena ini kan bentuknya proses kurang lebih seperti itu sih Nilam oh TRG berarti rangkaian yang memang kalau untuk ke step berikutnya ya step yang sebelumnya harus sudah selesai kayak kamu saya pernah ngajarin kalian di manajemen project itu yang CPM mungkin ada yang masih ingat critical path method yang suruh nyari apa namanya jangka waktu di manajemen operasional itu kan kamu akan melakukan aktivitas yang berikutnya setelah aktivitas yang sebelumnya selesai kalau si saat ke step ini berarti kan memang suatu rangkaian yang akan dilakukan step berikutnya setelah yang step sebelumnya diselesaikan jika perusahaan tidak melaksanakan step yang dengan ya tidak akan terlaksana ya maksudnya tidak akan tercapai tujuan tujuan dari kontrol sistem ini oke baik Argi terima kasih terima kasih juga Bu Destri sudah menambahkan Bu terima kasih atas pertanyaannya oke kita pindah ke pertanyaan dari Fatima Azahro perwakilan kompok 4 pertanyaannya itu apakah yang membuat global matrix design menjadi desain yang paling complicated jenis organisasi apakah yang cocok untuk desain ini dan apakah ada keuntungan dan kerugiannya jika suatu organisasi memakai suatu desain tersebut nah kalau misalnya kita lihat tadi pas ketika saya presentasi itu kan bisa dilihat ya dari kalau misalnya tidak kelihatan juga teman-teman bisa ngecek di e-book kok saya ngambilnya dari situ nah dari situ kita bisa melihat bahwa dari gambaran apa gambaran strukturnya aja itu emang udah sangat rumit nah setiap global product manager dari A hingga D itu harus bersinergi antara tiap departemen fungsional sebuah perusahaannya nah hal tersebut membuat organisasi dengan global matrix design menjadi sulit untuk melakukan kontrol dan pengawasan karena banyaknya area yang bersinggungan untuk tiap departemen nah itu alasan kenapa global matrix design menjadi desain yang complicated ya nah untuk jenis perusahaan yang cocok yaitu disini saya ngasih contoh yaitu sebuah perusahaan dengan produk atau jasa yang beragam namun untuk tiap produk atau jasanya tersebut juga memiliki pasar yang dinamis nah sehingga meskipun ada banyak kerumitan desain organisasi bisa tetap berfungsi dan tidak ada yang idle atau nganggur dari setiap desain organisasinya sehingga organisasi tersebut tetap memiliki produktivitas dan efisiensi yang tinggi meskipun strukturnya itu ya sangat complicated atau sangat rumit seperti itu nah untuk keuntungan dan kerugiannya gimana nah pada dasarnya dalam pemilihan desain organisasi apapun bentuk desain organisasinya gak cuman apa global matrix design pemilihan bentuk desain organisasi itu dipilih untuk menyesuaikan strategi bisnis serta meningkatkan efisiensi perusahaan nah jadi mungkin kalau sebuah organisasi memilih desain organisasi matrix misalnya lalu mereka mengalami kerugian berarti disitu ada yang salah pada proses pemilihan desain organi tersebut ya karena pada dasarnya jika ketika memilih desain organisasi kita harus mempertimbangkan segala hal termasuk mengurangi kerugian atau bahkan sampai meniadakan kerugiannya jika bisa nah mungkin jika ada kasus ya mengambil sebuah apa mengambil sebuah desain organisasi tapi masih mengalami kerugian itu mungkin penyebabnya ada dua ya karena satu yang pertama itu kerugiannya emang gak bisa dihindari dan yang kedua eh yang kedua ya yang kedua itu ini merupakan kerugian yang paling apa kerugian yang paling rendah dibanding jika mengadopsi desain-desain struktur organisasi yang lainnya seperti itu gimana untuk Fatimah atau kompok 4 apakah sudah menjawab terima kasih Elang menurut saya sudah menjawab jadi kan ini ini saya mau tambahin lagi ya jadi kan ada memang global matrix design itu ini yang lumayan komplikatif dibandingkan desain-desain organisasi yang lain ada global area design dan lain sebagainya nah global matrix design ini kalau dari sisi keuntungannya ini fleksibilitas ya fleksibilitas kemudian jadi antara fungsional area-area fungsional dan area produk jadi kan kamu tahu bedanya struktur organisasi divisional dan fungsional ya kalau struktur organisasi divisional berarti dibagi berdasarkan divisi bukan berdasarkan fungsi nah yang berdasarkan fungsi itu misalnya apa misalnya dibagi berdasarkan fungsi produksi fungsi keuangan fungsi marketing fungsi HR fungsi IT fungsi R&D itu kalau misalnya perusahaan membagi berdasarkan fungsi tapi ada perusahaan yang membaginya berdasarkan divisi divisi misalnya kayak apa kayak Samsung dia punya divisi tablet dia punya divisi handphone dia punya divisi kulkas punya divisi AC TV dan sebagainya itu dibagi berdasarkan divisi divisi produk gitu nah masing-masing divisi tadi dia punya fungsinya fungsi marketing fungsi HR fungsi produksi fungsi IT fungsi R&D nah keuntungan dari matrix ini mempertemukan keduanya gitu jadi brings together the functional area and product expertise menyatukan antara fungsi dengan area fungsional dengan produk area divisional gitu jadi bentuknya makanya matrix secara vertikal dia dibagi berdasarkan produk secara horizontal dia dibagi berdasarkan fungsi gitu makanya bentuknya matrix terus tadi memungkinkan fleksibilitas dalam organisasi itu keuntungan dari global matrix design kemudian provide access to all advantages of the design jadi misalnya kayak karena tadi apa sifatnya matrix ya mereka bisa saling mengakses informasi gitu antara divisi matrix itu kan saling bersinggungan kan bentuknya dia kotak-kotak gitu kan jadi antara divisi marketing di eh sorry fungsi marketing di produk di divisi A bisa saling sharing knowledge sharing informasi dengan marketing di divisi B bisa juga sharing akses atau bahkan sumber daya dengan marketing di divisi C gitu karena mereka karena dia bentuknya kan kotak gitu kan jadi mereka bisa saling mengakses informasi mengakses resource sumber daya gitu itu keuntungan dari di global matrix design sementara kerugiannya ya ini sebenarnya lebih cocok untuk perusahaan yang memproduksi banyak produk dengan lingkungan yang unstable lingkungan perusahaan yang unstable sehingga gak bisa kalau misalnya cuma satu misalnya marketing marketingnya untuk semua produk itu sama sementara masing-masing produk punya karakteristik yang beda-beda kemudian lingkungannya juga beda-beda gitu jadi biar lebih fokus masing-masing produk tadi punya fungsi marketingnya sendiri-sendiri gitu jadi memang untuk global matrix design ini lebih cocok digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang dia punya banyak produk dengan lingkungan yang berubah yang unstable environment kemudian disadvantage-nya lagi si karyawan ini akan melapor ke banyak supervisors jadi misalnya kayak tadi marketing untuk apa namanya produk A dia bisa juga report ke manager produk B bisa juga report ke manager produk C kayak gitu jadi atau finance di produk A bisa juga report ke finance di manager di produk B bisa juga report ke manager di produk C karena sifatnya tadi kan dia kotak-kotak itu yang menghubungkan masing-masing fungsi dengan masing-masing divisi gitu kemudian efeknya apa lagi efeknya decisions may take longer pengambilan keputusannya jadi lebih lama itu tadi keuntungan dan kerugian dari apa namanya global matrix design oke terima kasih Budestria telah menambahkan untuk Fatima Zahra atau kelompok 4 sudah jelas sudah menjawab sudah sangat sudah menjawab terima kasih dan Budestria oke terima kasih Fatima dan kelompok 4 telah bertanya oke berikutnya ke pertanyaan terakhir dari Bagas Mufti perwakilan kelompok 6 nah pada slide pertanyaannya pada slide 9 dikatakan bahwa MNC biasanya mengadaptasi salah satu dari tiga filosofi atau pendekatan nah tolong jelaskan perbedaan dari ketiga pendekatan itu lalu kira-kira perusahaan seperti apa yang cocok menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut terima kasih nah disini sebenarnya tadi saya udah jelasin ya pas presentasi tapi mungkin saya ulangi lagi aja disini ada tiga pendekatan atau tiga filosofi yaitu ada yang pertama etnocentric approach nah etnocentric approach ini digunakan oleh perusahaan yang beroperasi internasional namun cara operasional mereka sama seperti domestik nah disini saya berikan contohnya yaitu perusahaan manufaktur produk mau di negara manapun mereka beroperasi mereka tetap memiliki standar operasional manufaktur yang sama dengan negara pusatnya seperti SOP pembuatan produk standarisasi pabrik dan yang lain sebagainya lalu pendekatan yang kedua ada polisentric approach nah pendekatan ini digunakan oleh perusahaan yang melakukan kustomisasi operasi mereka untuk setiap pasar asing yang mereka layani nah contoh yang saya berikan yaitu perusahaan penyedia tenaga kerja outsourcing nah tenaga kerja outsourcing yang mereka sediakan harus menyesuaikan dengan negara tempat mereka beroperasi seperti apakah dengan tenaga kerja outsourcing ini cocok dengan negara negara tersebut dengan misalnya dengan pertimbangan upah minimumnya seberapa besar tingkat skill yang dibutuhkan seperti apa dan yang lain sebagainya yang tentu saja harus menyesuaikan untuk tiap negara tersebut nah berikutnya ada geocentric approach pendekatan ini digunakan oleh perusahaan yang menganalisis kebutuhan konsumen mereka di seluruh dunia lalu mengadaptasi operasi yang terstandarisasi untuk seluruh pasar yang mereka layani nah disini saya berikan contohnya yaitu restoran fast food karena mau di negara manapun mereka pasti menggunakan sistem cepat saji dalam melayani makanan yang mereka sediakan nah yang menggaris bawahi kebutuhan konsumennya adalah mungkin hanya menu yang menyesuaikan dengan negara-negara mereka beroperasi seperti misalnya di Indonesia kalau saya berikan contoh restoran fast food itu McDonald's McDonald's menguat apa dengan menggaris bawahi kebutuhan konsumen akhirnya McDonald's mengeluarkan mengeluarkan menu apa burger yang rasa rendang atau yang paling terbaru itu yang rasa nasi goreng ya seperti itu nah untuk bagas mufti atau kelompok 6 apakah sudah menjawab sudah cukup jelas elang makasih elang oke makasih bagas cukup jelas ya yang dijelaskan elang tadi ketiga apa namanya jenis pendekatan untuk perusahaan MMC ada lagi pertanyaannya sudah sih Bu ada 5 pertanyaan saja karena ada 6 kelompok oke kalau sudah semua mungkin bisa disimpulkan dari kelompok yang presentasi dari materi yang disampaikan kira-kira apa kesimpulannya kalau kesimpulan dari saya sendiri ya mungkin dari dari apa nature of organisational design itu sifatnya ada apa sifatnya itu bermacam-macam juga untuk tiap organisasi karena desain organisasi itu merupakan kendaraan dasar yang apa yang istilahnya bahan bakarnya itu mengalami strategi strategi-strategi perusahaan seperti itu jadi untuk apa untuk memilih memilih desain organisasi yang sesuai juga harus menyesuaikan dengan strategi-strategi yang ada di dalam perusahaan tersebut yang akan digunakan untuk mencapai 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 objektif atau goal dari perusahaan mereka sendiri seperti itu nah untuk global product designnya sendiri itu juga sama disini meskipun ada saya menjelaskan ada 6 ada 6 global global international design tapi disini tentu saja untuk setiap perusahaan memiliki apa kebutuhan desain setiap perusahaan memiliki kebutuhan desain organisasinya sendiri nah pada pada umumnya juga akhirnya mereka mereka perusahaan-perusahaan ini enggak enggak memakai kelima apa kelima kelima global design itu yang ada global product design area design customer design lalu ada matrix design sama functional design mereka akhirnya menggunakan hybrid global hybrid global global design yang dimana hybrid global design itu menyatukan apa dari berbagai-berbagai desain yang ada desain-desain yang ada seperti itu untuk akhirnya lebih memudahkan organisasi atau perusahaan tersebut dalam apa melaksanakan operasionalnya seperti itu itu kesimpulan dari saya mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan kesimpulan kalau hybrid ini lebih karena itu jadi kan karena lingkungan selalu berubah makanya desain organisasi ini juga pasti akan menyesuaikan lingkungan yang berubah tadi gitu misalnya kayak tadi saya kasih contoh di kelas yang pagi work from home ini kan baru dilakukan diterapkan di masa covid ini kan karena ada PSBB gitu karena apa namanya gak boleh terlalu banyak harus ada physical distancing social distancing dan sebagainya nah sebenarnya kalau sistemnya apa namanya kalau di Indosat karena dia mungkin perusahaan teknologi informasi juga ya dia sudah menerapkan work from home ini sebelum WFH sebelum ada covid gitu jadi mereka itu dari tahun lalu saya gak tau saya agak lupa kemarin diceritan sama teman saya itu tahun lalu atau dua tahun yang lalu 2018 itu mereka sudah menerapkan sistem work from home itu at least sehari seminggu jadi dalam satu minggu itu dalam satu minggu hari kerja satu hari itu mereka akan menerapkan sistem work from home dimana kalau misalnya mereka menerapkan sistem itu berarti kan akan disiapkan kan sistemnya bagaimana bisa work from home ini di implementasikan gitu servernya bagaimana kemudian sistem absensinya bagaimana kalian asal kalian tau ya maksudnya di di UNJ sendiri sistem absensi dosen pun masih gonta ganti gitu absen tadinya absennya pakai excel masih manual kemudian baru akhir-akhir ini beberapa dua bulan terakhir pakai sistem yang sifatnya website gitu itu kan telat banget ya sementara kalau di perusahaan lain itu mungkin itu udah ada sistemnya sistem bagaimana absensi bagi pekerja yang melakukan work from home remote working itu udah ada sistemnya gitu jadi ke depan itu memang kenapa hybrid yang dipilih karena tadi sistem yang eh sorry lingkungan yang selalu berubah lingkungan organisasi yang selalu berubah dimana apa namanya sekarang banyak kantor-kantor yang udah nggak dipakai kan banyak kantor-kantor yang kosong karena toh bisa kerja dari rumah kemudian atau bisa pakai co-working space gitu jadi perbankan juga gitu kamu tahu sistem bankless bankless system bankless system itu maksudnya nggak ada nggak ada fisiknya itu bank jadi itu untuk menerapkan inklusi keuangan juga gitu jadi bank-bank itu mereka mereka udah nggak ketika masuk ke pelosok-pelosok mereka nggak mendirikan lagi itu fisik bank itu nggak atau misalnya mereka nyewa gedung untuk bikin bank secara fisik itu udah nggak gitu jadi mereka menerapkan bankless system bankless system itu jadi mereka kayak asuransi gitu punya agen-agen kalau misalnya agen itu kan lebih fleksibel dia bisa masuk kemana aja bahkan di counter HP pun bisa jadi ada agennya si bank kalau kamu mungkin ada yang pernah tahu di deket rumah saya ada kontor HP yang dia juga menerima jasa transfer jasa store jasa kirim kayak fungsi di bank kecuali jasa pendaftaran pembukaan rekening tapi beberapa fungsi sistem perbankan itu bisa dilakukan oleh agen agen ini bisa siapa aja berarti kan bisa juga ini akan memudahkan fleksibilitas atau mobilitas dari si agen ini maksudnya dari si bank ini bisa lebih masuk ke masyarakat gitu maksudnya sistem inklusi keuangan dimana semua orang bisa mengakses produk-produk keuangan itu tercapai gitu itu karena apa karena tadi dia menyesuaikan diri dengan lingkungan nah sama juga organisasi dia juga pasti akan melakukan penyesuaian terhadap lingkungan organisasi itu dengan apa namanya menggunakan teknologi yang lebih terbaru atau menggunakan sistem yang tadi lebih efisien tadi bankless sistem kan berarti dia gak perlu nyewa gedung kan kemudian gak perlu bayar customer gak perlu bayar apa namanya pegawai karena tadi sistemnya tadi udah pakai agen sistemnya kayak asuransi gitu gitu oke kita cukupkan aja sampai disini udah semua pertanyaan udah terjawab kemudian udah disimpulkan juga oleh kelompoknya bisa ditutup oke oleh dengan presentasi oke oke sekian terima kasih presentasi dari kelompok 5 dengan materi international organization design and control kurang lebihnya ketika kami melakukan presentasi mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke saya leave ya oke makasih kelompok 5 dan buddhistria makasih kelompok 5 dan buddhistria makasih semuanya oke langsung dikembalikan ke PJ aja ya udah boleh langsung leave kok jangan lupa ya elang upload ke youtube sama upload jawabannya di word oke makasih semuanya udah hadir oke sama-sama dikembalikan dikembalikan kembalikan dikembalikan dikembalikan Terima kasih. 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 Terima kasih.